Oke, ada tiga pertanyaan Perpustakaan, baik Bapak dan Ibu begini Tidak pernah kata sharing itu Ibu Mengatakan begini Ini laburator ini Disubsidi oleh S1 Lalu sebagian dipakai oleh S2 Sebagian oleh S3 Pertanyaan yang kemudian saya berikan Bukan sharingnya Sanggupkah Ibu Menunjukkan kepada kami Alat manakah yang digunakan untuk S2 Yang manakah digunakan untuk S3 Dan yang manakah yang S1 Dengan sumber tersendiri Tidak bisa kan Tidak bisa Padahal nanti Ibu dituntut Sebuah program studi yang layak itu Mampu mengelola Tersendiri Sebuah program studi itu Ada di bawah payung universitas Tetapi kalau dalam bahasa manajemen Harus sanggup sang-sanggup siap Menunjukkan biaya pengolongan tersendiri Kalau yang dikatakan sharing itu begini Mohon maaf ini tonton kasar ya Laboratorium Ruangan ini Ruangan ini dipakai untuk S1 Dengan biaya peran sini listrik ini dan seterusnya Ruangan yang ini Dengan ruangan yang sama bagiannya S2 Bapak dan Ibu sanggup Mengeluarkan Tanda petik listrik untuk S1 berapa Ini berbanyak S1 S2 berapa Dan seterusnya Karena kesulitan itu Yang kita Sekarang ini Kelemahan yang ada pada kita Kita terima ya Kita terima kenyataan Bahwa teman-teman S2 itu tidak Sambung menunjukkan Ongkos real saya Untuk menghasilkan seorang perusahaan itu berapa Ongkos real ini tidak ada Nah karena itu begini Kita ini kan karena terbiasa Alahvis pokoknya itu jadi biaya yang udih Dulu kan begini Coba Bapak dan Ibu Mohon maaf ya para dekan Siapa sih dekan yang bisa menunjukkan Kebutuhan listrik purkakitas berapa Nah bisa kan Begini Betul Betul Ibu Saya terima Betul Betul Jadi justru karena disitu Pada bagian ini Bapak dan Ibu Mari kita coba Kita pilih yang betul Sesudah ini Bapak dan Ibu Sekalipun ya Maaf ya Sesudah ini Teman-teman Yang punya C3 Dipersilakan Bergabung ke sekolah pokasi Ya tuas ada di mana dulu Bahwa sekarang juga ada Iya Dan itu nanti kita lancar Bajar teman-teman teknik Dan ini sudah siap Yang punya C3 Itu dulu Sekarang kan pertanyaannya diberikan Kalau program studi Ibu Memang mengintergrasi Antara S1 dan S2 Itu monodisiplin Boleh ada di bawah Sampu depan Ya makanya Bapak dan Ibu Kalau sudah ada Satu talib dibaca Kalau monodisiplin Boleh Kalau kemudian monodisiplin Silahkan bergabung ke sekolah Pas kasar jana Jadi ada sekolah pokasi Ada sekolah pas kasar jana Dan nanti ada fakultas Derajatnya sama Db-db sekolah Tuh Nanti yang masih ketahuan lagi Sebetulnya ada satu lagi Sekolah profesi Tapi Saya kira ini Ibu teman-teman dari dokter Sudah bisa dijawab ya Tetapi belum terlaibkan Nanti di 2 januari Kita masih Jadi nanti Kita ber Kita lihat ya Nah Kalau kemudian sekarang begini Pak Anzir Mosko Ya bisa Kalau jawabannya seperti itu Ada di bawah departemen Ibu Maka itu boleh menjadi Office Management Boleh jadi Office Management Silahkan dihitung Masih-masih kebutuhannya berapa Tetapi dalam hal ini Berarti seorang ketua departemen Mau muncul syarat ya Bapak dan Ibu ya Jadi nanti ada bagiannya Tegasnya pakai Seorang ketua departemen Yang membawahi S3 S2 S1 Maka minimal RGPP seolah Dokter Lektor Kepala Itu ya Jadi ada Turunannya gitu loh Sebuah sistem itu Kemudian diciptakan Seorang dengan Kemenangan tugas tambahan ini Maka akan seperti yang Ibu ceritakan Sanggup membagi tugas-tugas Mana yang S1 Dan OPPO Memang pada bagian Akhir nanti Sebuah teman-teman Punya mati di depan Tapi kalau dia ditanya S1 Ongkosnya segini S2 Ongkosnya segini S3 Ongkosnya segini Nah kata sharing itu Bukan tidak boleh Oh ini dia bilang Bukan Boleh dibagi Tetapi jangan itu Menjadi kamuflase Untuk nutupi Ongkos Liru Ya Jadi jangan terus Alah Lalu dipikir S1 Lestriknya baru S1 Sekarang itu mau praktik Kepala OE Sikiki Terhendak Bapak daniku Harus sampai menghitung Lumpanya berangkat Saya akan cerita Silahkan Bapak daniku Boleh belajar Makanya teman-teman Teman-teman di Mau dicerit Yang di teman-teman sebelah UGM Itu memisahkan Laboratorium tersebut Sendiri Agar dia manajemennya Bisa menghitung Oh nanti untuk praktik S1 Lumpanya ini Ya Cuman kan UGM Sudah Lebih dulu Secara projek Daripada kita Maka laboratoriumnya Berarti Menjadi tempat Sementara kita Belum Nah ini Kita kesan S2 S3 Boleh Bapak daniku Jalan-teman Hanya kalau kata-kata Sharing itu Terjemahkan Menjadi surat saja Yang mengatakan Laboratorium ini Jari ini dipakai Sampung Jari ini dipakai Dan menjadi Labra akreditasi Ibu mencetakan Rumoran untuk diri Ibu sendiri Karena pasti Ongkos manajemennya Tidak 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 Padahal Di dalam Konferenya TNBH Bapak dan Ibu Sanggup Menunjukkan Profesional semua Di dalam Dan dulu ya Kemudian Nah Kalau itu Kemudian Sekarang bisa Pak Kalau itu Apa Maksudnya Ketua program suci Bahwa Ketua program suci Itu adalah Pengelola akademis Pak Tidak Aset Tidak Aset Jadi tugas Yang mengelola Satu orang saja Pak Kurikulum berjalan Dan curang 4 tahun Selesai Tapi Keputusan atas Aset Pengusulan Salah Adalah Diketua Diketua Kemen Pak Kalau begitu Mula Betul Pak Mengapa Kita lari-lari Senat Akademik Segera terbentuk MW Segera terbentuk Itu Punya kesepakatan Bersama Bapak mulai Gajua Dua Januari Garis kita Ada di sini Mudah kita Berapa Sesudah itu Sebelum 2 Januari Kita akan Beritahu Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Keturangannya Apa Kami di Untuk menjadi Sebuah program Sudi yang ideal Bapak dan Ibu Dan itu Ada pada Bagian Naskah Akan Dibik Bapak dan Ibu Bahwa Saya akan Tambah Putih Menjadi Berkecukupan Apakah 4 tahun Apakah Kemudian Kebutuhannya Apa Maka tugas Kami Tugas kami Dipimpinan Menginfrontalisasi Semuanya Kebutuhan Kebutuhan Ada berapa Kita Ambulasikan Tugas kami Membantu Bapak dan Ibu Mencahikan Kerjasama Oke Kelihar Jadi ini Ini makanya Kenapa Mbak-Mbak PTNB Sampaikan Nantinya Jadi Komponen Karena kan Begini Saya sudah Sampaikan Kepada Para Bapak dan Ibu Bahwa Manajemen Bapak PTNB Itu Tidak Dua dimensi Tidak Asas Bapak Bapak Manajemen Ini Tidak Seperti Setengah Bola Dimana Keluar Itu Setengah Bola Tapi Di Dalam Itu Panah Bagi Mana Mana Seorang Kepodas Bisa Berjalan Masuk Ketemu Dengan Rektor Dan Seterusnya Untuk Pengambilan Keputusan Tetapi Keluar Kita Satu Tuk Tidak Berubah Jadi Ini Yang Menyebabkan Makanya Kenapa Kita Rajin Sosialisasi Bapak Dan Ibu Akan Hati Hati Belajar Kami Boleh Tidak Kiri Ke Kanan Makanya Bapak Deku Bapak Deku Bapak Tadi Paper 2 Paper 3 Turun Paper 4 Itu Karena Memang Sekarang Kita Memang Keproyak Begitu Satu Masalah Itu Tidak Dekati Ada Satu Variable Kita Segera Paper Deku Oh Ya IT Oh Ya Kontra Laborat Itu Ya Bapak Nanti Kita Diskusikan Lagi Saya Berikan Beberapa Indikator Indikator Yang Nanti Memang Dcapai Program Studi Dan Departemen Terus Disangkat Tidak Selamat Banyak Pak Selamat Tidak Segit Selamat Lagi Selamat Ibu, Bapak sekalian, memang ada fakultas-fakultas yang tipik mempunyai sesuatu yang disebut bagian. Kalau sebagian dari Bapak dan Ibu, kita masih memberikan kesempatan, kalau mau menggunakan obatnya tidak apa-apa, tetapi nanti fungsinya akan seperti di fakultas. Jadi pada SOTK itu, fungsinya adalah seperti di fakultas. Jadi di fakultas itu, mengelola aset, mengelola sumber daya, mengelola kuribulum, dan mengelola kerjasama. Jadi dalam keskaratan, mereka ditanyakan pakung itu kerjasama. Tidak, kerjasama itu boleh sampai ke plan of action. Jadi Bapak dan Ibu, ya Pak Pak Kutlan, saya ini dengan teman-teman dari APK sudah, nanti kalau Anda boleh tanya. Saya didatangi BKG. Pak, saya punya biaya sekolah. Bapak, mau menyelolongkan 12 orang untuk dibawah. Dan tolong Bapak sampaikan kepada saya, rincian proses belajaman melakukan penyelolongan keuangan. Saya menunjukkan. Ini tulis yang di, ini untuk saya bekerja teramatipuasi laboratorium. Di situ, saya pahamkan pihak kesatu menyelenggarakan proses pendidikan. Pihak kedua menyediakan fasilitas laboratorium di institusinya, untuk tempat praktek dan atau menyelesaikan tugas akhir. Dan dimilai dalam bentuk uang. Jadi menjadi paket manajemen di mana proses ketika mereka praktika, ketika proses tugas akhir, ketika pendata penelitnya, alat mereka yang dipakai. Tapi di sana kan ada on-postnya. Itu tercantum. Jadi pihak satu mendapatkan anggaran untuk proses ini, pihak dua melalui untuk proses integrasi. Itulah akadir. Pilihan memberi kepada program suji, fakultas, sekolah sekolah. Tapi komponen ini berjalan. Itulah silakan. Terima kasih. 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 Pertanyaan kalau ibu bantai ini semua Pertanyaan satu Hari ini Tidak dengan maksud apa-apa Hari ini bapak dan ibu memandang saya sebagai Pemantara Persatukan Betul kan Mulai 2 Januari ibu nama saya Pakai Rektor Bidangan Akademis Berarti Mulai tanggal 2 Januari Semua status mengikuti SOTK Kudib sebagai PTNP Namanya Soal orangnya yang dikembangkan ke fakultas Apakah orang yang terdia ketua sumisan ini Kemudian ketua departemen Mogok Secara strukturnya Disebutkan Sekarang ada ketua departemen Jadi begini ibu Di dalam SOTK itu tidak berjelasan Hari ini juga bapak ibu Hari ini itu rektornya juga sama Rektor tanda petik Masih rektor di BLU Begitu 1 Januari ada deklarasi Dia berubah menjadi rektor PTNP Masa jabatannya dari 4 tahun menjadi 5 tahun Gitu ya Tetapi ibu di dalam SOTK dan undang-undang statunya Ada klausus 1 khusus rektor Bahwa rektor terpilih pada tahun terakhir Dari masa jabatan Sebagai BLU Mana otomatis akan menjadi rektor PTNP Tetapi wakil rektor berjajarannya semua Termasuk para klikan Ini pertanyaan dulu Pak Jikan Kok lalu-lalu mampu dulu ya Ya Kok waktu ibu dilatih 2 Januari 2015 Ibu ada letihkan Fakultasinya jika status BLU Karena penyakun masyarakat keuangan ibu Ya Jadi keuangan yang sudah berjalan di 2015 Statusnya BLU kita selesaikan sebagai BLU Maka ini ketika undang-undang di deklarasi Tanah 2 Januari Sebagai PTNP Maka bapak ibu mengikuti Aturan keuangan PTNP Karena itu kan Bapak dan ibu itu kan Begitu bahagianya Sama Pak rektor Semua dibuka Karena orang rektor Mereka universitas kaya Tak dibuka Sampai remunerasi Mau kayak apa sih Tapi maksudnya Pak rektor gini Ibu jangan uang usul Bapak ibu itu Sumpah naik Eh lihat dulu Uang kita itu berapa sih Gitu loh Kalau ibu mau usul Dengan segitu Cukup enggak Gitu Kalau ibu ternyata Uang ibu kaya Jadi kita boleh lebih tinggi Boleh Karena itu diceritakan Isara Darga Mati Jadi ya Betul gini Jadi semua sistem ini Bapak dan ibu Mengapa kami Terus-terus-terus Bekerja Mensosialisasikan Bagaimana Konformasi terjadi Bagaimana Apa Transformasi terjadi Jadi mudah-mudahan Saya wawah ini Ini jadinya Mohon ibu Silahkan Bagaimana Ada mic Berjalan Jadi Melanjutkan Pertanyaan dari Bukus Begini Jadi besok Kamis Di jurusan kami Akan ada Pemilihan Ketua Prodi HI Selama ini Namanya Prodi Tetapi Meskipun dalam Pendali jurusan Pemerintahan HI Selama ini Sudah merasa Bahwa Kedepan Mau menjadi Departemen Sehingga Sudah Dalam hal Apapun Sering tidak Koordinasi Dengan kami Itu yang pertama Jadi sebaiknya Besok Kami memilih Hanya Ketua Prodi Atau Sama Sekretarisnya Yang kedua Di jurusan kami Ada dua Prodi D3 Yang masa jabatannya Juga akan berakhir Nah Kalau nanti Akan bergabung Menjadi sekolah Vokasi Itu prosesnya Seperti apa Dan besok kami Memilih itu Apakah koordinator Atau apa Itu yang nanti Kami ingin Diberikan Pencerahan Supaya kami Hari Kamis Besok itu Tidak Salah Terima kasih Ya Ibu Jadi begini Pertanyaannya Kan sederhana Ibu Ada pada Sistem apa Tahun ini Sudah kan Sudah ya Nomor satu Nomor satu Nomor dua Ibu Mengapa Dipilih Tingkat manajemen Paling bawah Untuk pengambilan Keputusan Itu ada pada Apa Dengan Senat Pakultas Kalau selama itu Sudah dirudingkan Di tingkat pakultas Siapa Dia Namanya Apa Senat Sudah menyatakan Setuju Maka universitas Setial mengembilkan Bapak dan Ibu Melanggar Natura Tidak Memenuhi Satian Tidak Dok Selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak dipilih Tidak dipilih lagi Nanti Pada waktu TNBH Boleh Kalau nanti Di 2 Januari Pak Rektor Mengatakan Oh Pak Zainuri Lebih cocok Menjadi Wakil Rektor Bidang kerjasama Biasanya Pindah Kalau Senat Mengatakan Kami tidak Setuju Karena Si Zainuri Itu Kerja Ini Itu Sebaik Zainuri Jangan Jadi Wakil Rektor Jadi Apalah Boleh Saya Tidak Boleh Ngeyer Karena Pada tangan Bajuan Wali Satu Sudip Adalah PTNBH Jadi Saya Tidak Beri Mengatakan Saya Bantu Rektor Satu Jadi Nanti Pada PTNBH Saya Jadi Wakil Akademis Tidak Tidak Pernah Ada Yang Mengharuskan Y Mohon Dipahami Y Bisa Ya Oke Ya Nanti Diskusinya Lanjutkan Saya Menyelesaikan Dulu Jadi Normal Berikutnya Mas Ibu Ini MBA Ya Bapak dan Ibu Nanti Ikut Berpikir Pemanusianat Akademik Jangan Juga Roto Anak Sekarang Bapak dan Ibu Para Para Dekat Ketua Dekat Kursor Mereka Yang selama Ini JBL Tidak Atau Belum Diberhatikan Contoh Ini Loh Paling Sertif Kenapa Jadi Jaminan Mutu Selama Ini Hanya Jadi Sample Padahal Nanti Pada PTNPR Ada Auditor Auditor Itu Tidak Indikator Akademis Tapi Indikator Kekembangan Berso Kenapa Dari awal Saya ceritanya Sampai Kiri-kiri Itu Kalau Selama Ini BLU Bapak dan Ibu Indikator Akademis Lulusan Memenuhi Saran Dosen Memenuhi Saran Coba Dicatat Ya Coba Bapak Perhatikan Pada Waktu BLU Ini Masalah Inline Itu Hanya Ketika Mengajukan Jabatan Funjional Tapi Tidak Ketika Melakukan Pengembangan Sumber Dari Manusia Pokok S2 Cukup S2 Cukup Tidak Tetapi Ketika Pengembangan Kompetensi Taktor Kok Bisa Ya Nanti Kipedian Tidak Tidak Berikut Nah Ini Ini Mohon maaf Disikat Ya Ini Loh Bapak dan Ibu S2 Jadi Biar Hari ini Yang namanya Zainuri Cerita Majap Lebar Dan Seterusnya Nanti SA Boleh Ngomong Itu Katanya Zainuri SA Maunya Gini Ya Menang SA Jadi Bapak dan Ibu Nanti Suatu saat Boleh Ngomong Dainuri Ngomong Epo Kean Buktinya SA Buktinya Dengan Pertimbangan Tentu Misalkan Masalah Share SA Boleh Mengatakan Oke Karena Transisi Masih Menjadi Resip Boleh Share Sampai 5 tahun Tapi Keputusan Senat Akadepis Pembusanya Ke Auditor Auditor Tolong Dia Diperiksa Nanti Kalau Pasat Inspektorat Sama KPK Harus Ada Keputusan SA Yang Berpunyi Menyatakan Bahwa Karena Kondisi UDIP Seperti ini Maka SA Memutuskan Masih Boleh Share Aman Boleh Dan Bapak dan Ibu Itu kan Transisi Suatu saat Kan Harus Cersatis Jadi Tertinggi Masalah Kakadepik Kalau Kebijakan Dan Pengembangan Ada pada MWA Ini Mohon Pak Jadi Kalau UDIP Itu Akan Kerjasama Keluar Normal Ini Contoh Bapak dan Ibu Pernah Mengalami Semua Kalau Dulu UDIP Mau Dapat Pinggaman IGP Ini Bu Haripa Sampai Tidak Tidak Tidur IGP Maka Kita Bikin Proposal Senat Aksu Jakarta Kalau Besok Tidak Jakarta MWA Yang Menentukan Siapa IGP Lagi IGP Seru Presentasi Kesini Kita Tidak Lagi Masuk Kedulu Tapi IGP Yang Datang Sini Kita Berat Sama IGP Diskusinya Nanti Pemindangannya Berapa Asurannya Berapa Kerjasamanya Apa Jadi Kita Kalau Kemarin Kita IGP Bikin Hormosal Segini Bapak Benaz 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 Oke Masuk Presiden Presiden Oke Bawa Ke Jejah Tanggal 22 Pemantul Tanda tangan Ketika Pak SB Datang Besok Kita Kita Yang Diki Konformasi Kediti Langsung Bikin MWA Memutuskan Ini Detail Saja Bapak Dibu Ada Dibu 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 Tidak Saya Sampaikan Oke Terus Nah Mau Dilihat Bapak Dibu Mengesahkan Persujuan Kayakannya Itu Dalam Asenat Akademi Yang Atas Itu Sebenarnya S1 Akademi Ya Asenat Akademi Jadi Kalau sudah Akademi Berikutnya Saya Masih Begini Ini Ini Masih Salah Ibu Kan Jadi Begini Ada Satu hal lagi Yang saya Sampai Bapak Dan Ibu Bahwa Nanti Sifat Dari Pada Direktor Dalam Konteks Program Suki Departemen Atau Fakultas Mohon Dicatat Baik Baik Ya Maka Sifatnya Hanyalah Eksekutif Ya Jadi Rektor Itu Berjalan Seperti Seorang Manager Ditanya Sudah Rektor Kami Sudah Bikin Ketutapan Kami Berjalan Seperti Gimana Ini Tolong Dicatat Baik Jadi Ada Perbedaan Dengan Rektor Sekarang Kalau Rektor Sekarang Itu Masih Melijikan Semuanya Kalau Rektor Besok Mendorong Bapak Dan Ibu Yang Bekerja Ini Kartunya Disampaikan Menjadi Alat Eto'o Nah Sekarang Mengapa Sosialisasi Ini Dilaksanakan Bapak Dan Ibu Karena Jadwannya Seperti Itu Nah Sudah Oke Senat Akademik Terbetul 22 September Sekolah 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 Terima Usulan Pembukaan 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 S.A. Kata-katanya Memang Disitu Probi Baru Tapi Ibu Termasuk Usulan Ibu Yang Menjadi Departemen Termasuk Kalau Sekarang Aku Buka Fakultas Baru Kusulkan Inilah Sekarang Akademi Pembukaan 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 kok segitunya iya karena di bulan November minggu kedua kami sudah harus menyusup anggaran yang bapak jadiku butuhkan tugas kami saat ini mempersiapkan diri berapa sih sebetulnya anggaran real udit untuk menjadi PTNPH sesuai dengan pemerintahan jadi tugas kami melayani bapak dan ibu, sesuai pemerintahan bapak dan ibu, kami berikan nanti sesudah itu nanti ganti yang kami tanya apa yang sudah kami berikan kepada bapak dan ibu sebagai ibu output sama outputnya seberapa ya iya oke iya 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 sebenarnya sudah melakui kuatitas jadi ya segera saya mau maaf supaya begini ya sebetulnya menjadi tugas beban saya bapak dan ibu kebapak dan ibu semuanya nah